Hai assalamualaikum ini tutorial cara menginstall ulang notebook Lenovo ideapad ideatek 100s ini buat kalian yang mau nginstall mungkin kalian agak bingung waktu nginstall kenapa enggak bisa kedetek flashdisk nya jadi caranya itu kamu harus membuat bootable Windows nya yang versi 32bit itu doang kalau 64bit nggak akan kebaca flashdisk kamu ke booting saat mau install unit ini dan ini udah saya buat untuk kalian mau cara buat bootable file-nya atau cara downloadnya dimana isonya saya kasih linknya di deskripsi video kamu sebet deh file-nya dan cara buat bootable-nya Oke langsung kita coba Hai ini berhubung masih baru jadi susah nyolokinnya keras men waaah oke tercolok dan untuk installnya kamu cucu bagian ini yang kecil jangan yang ini ya ini untuk menu recovery-nya bahasa kerennya Hai jalan setelah kamu cucu ini muncul di Novo menu kamu mau arahkan ke boot menu dan enter nah baru kedetek kalau kamu pakai isu yang 64bit nggak akan kebaca nifestisnya ini bawah dan enter hai 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 ini tinggal nunggu mau masuk ke proses instalasi Windowsnya dan bisa masuk ke pengisiannya kamu pilih bahasanya ke Inggris nih pilih ke Indonesia kena berasal dari negara Indonesia hai 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 dan next Hai ini udah nginstall seperti biasa ya pokoknya gitu dah untuk nginstall laptop ini kamu sediain isu yang 32bit Hai atau X86 baru kebaca ini beskisi satu baru bisa diinstal lelaturnya Hai ini perlu pilih ke I don't have Hai produk ke Hai kayak biasa ya misalnya hai 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 sekarang Hai jangan lupa dicentang i'm Macet lisensi nya diling next karsem activable Hai disciples di hai三 manIE yang tak perlu perlu hapusin aja da hai 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 ini SSD nya kecil cuma 32GB jadi cuma segini aja buat satu partisi aja baru next udah proses install lagi berlangsung ini saya matikan aja karena install nya kurang lebih setengah jam lebih malah kayak nanti dilanjut lagi videonya bro ini pilih keyboard nya layout keyboard nya yes aja us aja dipilih pilih skip ini pilih I don't have internet continue limit setup setelah nge-restart ini pilih ke network lagi pilih ke I don't have internet lagi continue limit setup lagi dan ini untuk pilih nama dan setelah di kasih nama pilih next dan selesai setelah kamu udah berhasil atau sukses selamat selamat menggunakan semoga tutorial ini sangat membantu ya bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati